Sekarang masuk pada halaman 125 tas 6 Nah disini tas 6 Bacalah teks berikut secara seksama Berikut ini adalah contoh yang lain dari teks prosedur Bacalah secara seksama dan kemudian jawab pertanyaan berikut ini Pertanyaannya yang berapa buah ini ya Yang ini dia 5 buah pertanyaan Nah sekarang kita terjemahkan terlebih dahulu Jika kamu menonton orang memandikan anjing di film dan acara televisi Kebanyakan tampaknya menyenangkan Dan semua waktunya terlihat menyenangkan untuk seluruh yang terlibat Jadi yang terlibat disini tentu si pemilik dan si anjing itu sendiri ya Sayangnya memandikan anjing di kehidupan yang kehidupan nyata Tidak selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan Positive experience ya pengalaman yang menyenangkan Anjing tidak akan menjadi Tidak keberatan ya menjadi kotor dan bau Sebenarnya mereka sangat menyukai kotor dan bau tersebut Dirtian stinky ya Dan kebanyakan tidak takut untuk melawan Jika mereka fikir Jika mereka fikir Hal tersebut akan membantu mereka agar tidak mandi Dan saat menonton orang ya menonton orang atau aktor itu Berkejaran Berkejaran mengejar seekor anjing yang berlumuran busa sabun Mungkin tampak lucu Tidak menyenangkan Sebenarnya tidak menyenangkan ketika kamu yang melakukannya Atau Anjing anda memberontak Dan mencakar Dan mencakar Untuk menjauh sejauh mungkin dari anda Nah berikut ini Beberapa tip kami Tentang cara memandikan Tentang bagaimana memandikan anjing Yang akan menjadikannya lebih Menjadikannya pengalaman yang Jauh lebih bersahabat Bagi kamu dan Anak anjing Anak anjing itu sendiri Jadi Lebih mengacu kepada anak anjing ini ya Pap ini kan anak anjing Nah Kekuatan Asosiasi positif Kebersamaan positif ini ya Hal pertama yang harus kamu lakukan Ya Yang ingin kamu lakukan Seperti Hampir semua hal baru yang anda perkenalkan Yang anda perkenalkan kepada anjing anda Adalah menanamkan Bahwa bak mandi adalah hal yang positif Ya Mandi itu Adalah hal yang positif Dengan kata lain Tawarkan Tawarkan Suguhan Ya Tawarkan Suguhan Mainan Dan Affection Ini kasih sayang ya Untuk membuat anjing kamu Mau datang ke Tempat mandi Ke kamar mandi Dan Tiap kali Mereka berpilaku baik Seperti itu Ya Maka hal ini Akan membantu Selama Waktu mandi Ya Mulailah Dengan Mulailah Dengan Membiasakan Membiasakan Mereka Untuk masuk Kedalam Bak mandi Kosong Ya Jadi ada Kalau kamu punya bak mandi Khusus untuk anjing Biarkan Biasakan Mereka Untuk masuk Kepada Kedalam Bak mandi Tersebut Dan Biarkan Anjing Tersebut Menghabiskan Waktu Di sana Sambil Anda Kamu beri Hadiah Atau mainan Dan Tingkatkan Ya Tingkatkan Dengan Menambahkan Air hangat Sedikit Sedikit Ya Bukan Air yang panas Ya Air hangat Ini Air suam-suam Kuku Jadi tidak Kalau panas itu Menyakitkan Tapi kalau hangat Ya Sekitar berapa derajat celcius Ya tidak Tidak Menyakitkan Jangan takut Mengulangi Tindakan Sampai Mereka Benar-benar Memahaminya Misalnya Jika Kamu Memiliki Bak mandi Ya Bak mandi khusus Anjing Atau Daerah khusus Tempat Membandikan Anjing Kamu itu Nah Mintalah Anjing itu Untuk datang Kekamu Kesana Dan Tawarkan Cemilan Atau Ya Atau Tawarkan Cemilan Setiap kali Setiap kali Menurut Setiap kali mereka Menurut Sampai Mereka Mau Datang Walaupun Tanpa Cemilan Tanpa Dihiming-himingi Nah Kemudian Tips yang berikutnya Yaitu Melindungi Telinganya Telinga Anjingnya Maksudnya Kamu tentu Tidak Kamu harus Berhati-hati Agar air Tidak masuk ke Telinga Anjing itu Selama Dimandikan Ya Tidak Hanya Membuat Mereka Tidak Nyaman Hal ini Masuknya Hal ini Bisa Menyebabkan Masalah Kesehatan Ya mungkin Bernanah Telinganya Atau Gimana ya Jika Anjing anda itu Mengizinkan Jadi Ya Kalau dibolehkan Oleh anjingnya Masukkan Bola kapas Ketelinganya Jika Tidak Nah Lakukan Yang terbaik Untuk Menghindari Menyemprotkan Air Kedalam Telinganya Berikut Mulai Dari Saat yang Mudah Dari Anjing Semakin Mudah Semakin Kecil Anjingnya Semakin Bagus Jika kamu Memiliki Anjing Mulailah Memandikannya Sesegera Mungkin Dia tidak Akan Terlalu Melawan Saat Dimandikan Ketika Dia Lebih Mudah Karena Tidak Memiliki Pengalaman Negatif Terhadap Mandi Tersebut Ya Dengan Membiasakannya Sejak muda Dari awal Sejak dini Kamu Akan Menghadapi Sedikit Masalah Di masa depan Jadi Semakin Kecil Anjingnya Semakin Bagus Untuk Membiasakan Memandi Pergunakan Sampo yang tepat Salah Satu cara Yang membuat Mandi Yang tidak Menyenangkan Bagi anjing Adalah Anda Memilih 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 Sampo Yang Menyenang Yang Menyebabkan Menyebabkan Menggaruk Dan Atau Mengeringkan Kulitnya Idealnya Kamu Tentu tidak Menginginkan Sambun Yang Lembut Yang Membersihkan Dan Menghilangkan Bau Yang Tidak Dinginkan Tanpa Menghilangkan Minyak Minyak Penting Jadi Ada Minyak Minyak Penting Di Anjing Itu Apa Cara Terbaik Ya Terbaik Untuk Memastikan Kamu Mendapatkan Sampo Untuk Anjing Kamu Itu Nah Tanyakanlah Ke Dokter Hewan Ya Tanyakan Ke Dokter Hewan Kemudian Lakukan Dari Leher Kebawah Anda Tidak Hanya Ingin Menjaga Telinga Anjing Anda Itu Tetap Aman Tetapi Juga Mata Dan Mulutnya Bagaimana Melakukannya Nah Dengan Membasuh Dari Leher Kebawah Kamu Bisa Melakukannya Dengan Menggunakan Ember Atau Cangkir Untuk Membasahi Anjing Kamu Atau Menggunakan Penyemprot Semprotan Kamu Bisa Kamu Bahkan Bisa Mendapatkan Penyemprot Yang Dibuat Khusus Dibuat Khusus Untuk Memandikan Anjing Jadi Apa yang Akan Akan Lakukan Untuk Mencuci Muka Anjing Tersebut Nah Gunakan Lap Kain Lap Yang Lembab Itu Caranya Kemudian Keringkan Dengan Benar Banyak Orang Yakin Dengan Pengering Rambut Anjing Tetapi Kebisingan Dan Panas Yang Dihasilkan Dari Dog Blow Dryer Ini Pengering Rambut Anjing Ini Merupakan Sesuatu Yang Harus Kamu Perhatikan Hati-hati Terhadap Agar Tidak Membakar Kulit Anjing Tersebut Jadi Jangan Terlalu Panas Settingan Dari Blow Dryernya Ini Nah Cara Lain Cara Lain Untuk Melakukannya Adalah Dengan Melepaskan Handuknya Menggunakan Handuk Jika Anda Melakukan Ini Pergunakan Salah Satu Handuk Anjing Handuk Anjing Dr. Wals Yang Lebih Menyerap Air Maksudnya Yang Dapat Ditemukan Di Kebanyakan Toko Hewan Peliharaan Dan Tentu Saja Bersiap Siaplah Untuk Guncangan Yang Tidak Terelakan Saat Anda Anjing Anda Mengeringkan Tubuhnya Sendiri Seperti Kebiasaan Anjing Dia Akan Mengeringkan Dengan Menggerak Gerakan Tubuhnya Secara Agak Apa Namanya Agak Lumayan Kencang Dengan Membuat Persahabatan Yang Menyenangkan Sewaktu Mandi Dan Tetap Tenang Tetap Tenang Dan Tetap Dan Tegas Ketika Kamu Memandikan Anjing Anjing Kamu Kamu Bisa Membuatnya Menjadikannya Kesempatan Untuk Menjalin Ikatan Dan Berbagi Kebahagiaan Atau Kasih Sayang Maka Bersabarlah Nah Berikut Itulah Terjemahannya Berikut Adalah Apa Namanya Pertanyaan Pertanyaan Nah Apakah Teks Apa Yang Sedang Dibahas Oleh Teks Tersebut Nah Kita Jawab Apa Yang sedang Dibahas Yaitu The Text Is Discussing About How To Bath A Dog Yang Pertama What Is The Purpose Tujuannya Apa Seperti Kita Ketahui Ini Yang Nomor Satu Satu Lanjut Ke Nomor Dua Nomor Dua Sebelah Kiri Aja The Purpose Of The Text Is To Give A Tip How To Bath A Dog Atau Mungkin Bisa Ditambah Ya Itu Nomor Tiga How Many Parts Does The Text Have Ada Dua Ya The Text Have Two Parts Apa Apa Saja Yang Pertama Itu Perkenalan Ya Introduction Ya Ini Dia Nomor Pertama Yang Kedua Yaitu Ini Dia Tips Ada Berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan Enam Ya Nomor Empat Nomor Empat Nomor Empat How How Many Steps Are There There Are Six Steps Enam Steps Ya Step Itu Ini Step Keenam Ya Dry Right Step Kelima Keempat Ketiga Kedua Dan Kesatu Ya Saya Bacanya Dari Bawah Nomor Lima Apakah Menurut Kamu Langkah 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 Itu Harus Dilakukan Secara Berurutan Kenapa Kamu Berpikir Demikian Ya Tentu Saja Ya Karena Harus Berurutan Ya Harus Berurutan Yes Because It Will Make You You More Easier To Bait Your dog Ya Nah Ya Karena Ini akan membuat Kamu lebih Gampang Ya More Easier Ini saya Baca Kebawah Karena Itu Dia Karena Dia harus Berurutan Ya Sehingga Bisa Lebih Mudah Untuk Memandingkan Anjing Kamu Itu Nah Itu Dia Untuk Task Kelima Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Pada Guru Dan Teman Diskusikan Dalam Kelas Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa